Halo dokter, prosedur estetika yang satu ini pasti dokter udah tau, atau mungkin dokter pernah gunakan ya. Nama prosedurnya injeksi toksin botulinum, atau pasien sering kenal sebagai botoks. Injeksi toksin botulinum ini bertujuan untuk melemahkan otot yang hipertrofi. Misal, otot pada dahi sehingga mengurangi tampilan kerutan pada dahi. Kalau disuntikkan pada otot maseter, maka dapat memberikan tampilan rahang yang lebih slim. Perlu dipahami bahwa toksin botulinum yang digunakan pada tindakan estetika itu adalah toksin botulinum tipe A, atau sering disingkat sebagai bonta. Pada pasaran, terdapat berbagai jenis atau merek toksin botulinum ini, seperti botoks, disport, dan nabotak. Nah, karena merek botoks itu adalah toksin botulinum tipe A pertama yang digunakan untuk prosedur estetika, mungkin ada yang berpikir kalau merek ini paling bagus. Tapi, apakah benar? Yuk, kita bahas mitos-mitosnya! Beda jenis bonta, beda hasil. Ini tidak benar. Sebenarnya, uji klinis acak terkontrol yang ngebandingin berbagai jenis bonta itu masih sedikit lho. Ada yang bilang botoks lebih bagus daripada disport. Ada juga yang bilang sebaliknya. Nah, yang perlu dokter tahu juga, dokter nggak bisa membandingkan hasil suntikan 2 unit botoks dan hasil suntikan 2 unit disport. Soalnya, tiap jenis bonta punya rasio dosis efektif masing-masing. Udah gitu, tiap pasien itu berbeda-beda dalam arti ada yang punya lukukan kerutannya dalam. Ada juga yang nggak begitu dalam. Sehingga bisa dibilang hasil komparasi tidak bisa akurat. Profil difusi bonta yang berbeda akan memengaruhi hasil. Jadi, setelah bonta disuntikan, vaksin ini akan disipersi ya, meluas dari awal titik injeksinya. Nah, profil difusi tiap jenis bonta itu berbeda ya. Meski gitu, nggak ada bukti kalau efekasinya juga akan berbeda. Semua itu lebih tergantung pada dosis injeksi bontanya. Sering suntik bakal mengakibatkan terbentuknya antibody. Nah, sebenarnya terbentuknya antibody terhadap bonta itu sangat jarang pada prosedur kosmetika. Karena dosis yang disuntikan itu rendah. Kalaupun untuk prosedur medis, contohnya pada kasus distonia cervical, angka lamporan terbentuknya antibody pada injeksi disport itu kurang dari 3%. Kalau so-min itu 1,1%. Jadi, rendah sekali ya. Kalaupun antibody terbentuk, bukan berarti hal ini akan mempengaruhi efek toksin kekerutan loh. Jadi, bukan berarti kalau udah ada antibody, jadi resisten terhadap bontanya. Kalau dokter mau suntikin botulinum toksin ke pasien, selalu mulai dari dosis terendah, tetapi tetap dosis efektif dan berikan jarak pengulangan suntikan, minimal 3 bulan. Nah, menarik ya dok? Mau menguasai cara suntik toksin botulinum untuk prosedur esetika? Yuk langsung aja ikutin e-course injeksi toksin botulinum di Aluminika. E-course ini dibawakan oleh dokter Yasin yang tentunya ekspert dalam suntik menyuntik botoks. Dapatkan juga sertifikat dari pendabai dari Bantan setelah ikut e-course ini. Dokter tinggal buka e-course di website Aluminika buat daftar e-course-nya. Besar volume rekonstitusi berpengaruh pada hasil. Ya, jadi kalau dokter udah ikut e-course injeksi toksin botulinum Aluminika, pasti dokter tahu ada berapa rasio larutan pengencer yang dibutuhkan untuk rekonstitusi bontah. Tapi dosis yang ada di e-course itu buat prosedur esetika. Jadi dosis pengencernya itu nggak baku ya. Cuma volume pengenceran yang lebih tinggi itu akan menghasilkan blok neuron sekular yang lebih besar, pengurangan spasitas, dan kontraksi otot yang lebih besar. Tapi kalau dalam prosedur esetika, perbedaan besar volumenya ini itu nggak gitu pengaruh ya dok? Terus, waktu kita suntikan toksinnya, kan akan tercipta benjolan tuh. Tuh, luasnya benjolan ini nggak mempengaruhi hasil koreksi kerutan ya. Yang penting itu justru sudut injeksi, apakah toksin sampai ke otot target, dan dosisnya cukup atau tidak. Kalau berbaring habis suntik, nanti toksinnya menyebar kemana-mana. Ini nggak tepat ya, soalnya nggak ada tuh laporan kalau kita menundukkan kepala atau berbaring, toksinnya turun ke mata, terus bikin toksis mata. Tapi memang, setelah injeksi, ada beberapa literatur yang caranin untuk menghindari pijit-pijit otot ya. Nah, itu sebagian mitos tentang injeksi botulinum toksin untuk prosedur esetika. Buat tahu, mitos-mitos lainnya, dokter bisa cek artikel yang ada di description box. Like video ini, dan share ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alamedica, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya dokter bisa selalu off-to-date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica! Alamedica 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 Alamedica